Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Pemirsa penyerang timnas Indonesia U23 Rafael Srik menyesal mendapat kartu kuning melawan Korea Selatan Hal itu membuatnya harus absen di laga semifinal lawan Uzbekistan Rafael berhasil menjadi pemain terbaik di laga melawan Korsel karena mencetak 2 gol Namun di laga perempat final tersebut Rafael harus mendapatkan kartu kuning yang membuatnya harus absen membela Garuda Muda di laga semifinal hari ini Satu kartu kuning lainnya ia dapatkan saat melawan Jordania Penyerang 21 tahun itu pun menyesali kartu kuning yang didapatnya lawan Korsel Ia berharap Indonesia mampu mengalahkan Uzbekistan dan dirinya bisa main di final Jelajahi cara baru mendapatkan informasi